Intro Oke teman-teman Kali ini kita akan membuat tahu petis khas semang yang enak Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman mendapat notifikasi jika ada video terbaru dari channel ini Oke lanjut, bahan-bahan yang dibutuhkan ada Setengah sendok teh garam Dua siung bawang putih Setengah sendok teh ketumbar Air putih secukupnya Dan tahu beberapa potong Pertama-tama kita haluskan bawang putihnya Garam Dan ketumbarnya Kita haluskan kembali Kalau sudah halus, kita isikan Bumbu yang sudah kita haluskan tadi Selanjutnya kita taruh dalam wadah Kemudian kita kasih air secukupnya Kita aduk-aduk supaya bumbu tercampur merantang Tahu yang sudah kita potong tadi Setelahnya kita jelupkan ke dalam bumbu seperti ini Untuk besarnya disesuaikan selera saja ya Selanjutnya kita goreng Tahu yang sudah kita celebkan ke bumbu tadi Selanjutnya kita goreng dengan api kecil saja ya Oke, jangan lupa dibalik supaya matangnya merata ya Oke, kalau warnanya sudah kuning keemasan Kita angkat dan kita tiriskan sebentar ya Tahu yang sudah kita goreng dan kita tiriskan tadi Selanjutnya kita kasih petis khas semarang ya Nah ini kita juga sudah ada yang model keemasan seperti ini Ini petis khas semarang yang kita jual secara online ya Ini dalemannya seperti ini teman-teman Ini sangat ekonomis dan sangat terjaga keasliannya ya Seperti ini Ini nanti kita usahkan pisau kita iris dengan pisau seperti ini Kemudian ini kita kasih isi petis khas semarang Ini rasanya sangat enak sekali teman-teman Yang sudah kita taruh sini ya Biar tidak tercampur Tahu pertis khas semarang siap untuk dirimati Selamat mencoba resepnya Jangan lupa like, komen, subscribe, and share Sampai jumpa di resep berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton